dia pasti nagih terus, meskipun motor lu udah dikasihin sama dia pasti nagih terus utang lu pasti segitu terus, gak mungkin bertambah, sekarang mah gini aja sekarang kita ke rumahnya ya, ambil motornya, motor lu ambil pokoknya, harus keambil lagi emang lu tau rumahnya? gua tau rumahnya lah anjir, gua temennya ajik motor gua adik kasar motor sampah, motor jelek juga, ingin 30 juta lumayan anjing, eh lo ngapain kesini, apa sekarang mau mau minta bantuin lagi buat ngasih makan ibu kamu anjing emang nah oke guys sedikit udah ada di belakang gua masuk tuh anjing ga ya pake sepatu lu oh iya, gua pake sepatu abis jogging gimana 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 sini 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 gimana ada apa lu abis dari mana pake sepatu gua abis jogging kata gua juga sejokin kayak gitu bang ke emang abis dari mana-mana gua abis ini aja setelah gua hilang gitu pake sepatu lu gimana gimana, lu kenapa kayak yang pusing kayak gitu ajir lu kan pusing lebih kebingung bingung, bingung kenapa lu bingung kenapa dateng lagi si Rijal itu kesini iya bener udah perkiraan gua sih itu mah lu ga gua anjing kaya lu dulu, ini mah bangsat emang kaya lu dulu ya itu temen gua panggil lu maksudnya itu tuh temen apa sih, temen jahat lu temen gimana sih, temen komplotan lu iya komplotan lu sama iya sama, sama dulu anjing kirain gua kirain gua udah tobat sama kaya gua tapi dah, kalo misalkan ini mah udah aja cuma emang kepancing emosinya karena pindah aja gitu sama kaya gua dulu oh jadi siapa sih, siapa sih namanya si Rijal si Rijal itu temen sesama profesi lu kaya dululah profesi lah bilangnya ya kan iya iya, temen angkatan gua anjing, angkatan maksudnya sama kaya lu gitu bisnisnya barengan berarti barengan, barengan kan gua, dia, terus ada yang lainnya juga yang pernah di spilow pas dulu yang itu sama yang itu berarti salah satu yang sukses sekarang sih itu dong iya sih itu soalnya dia mah ke jepang soalnya kerjanya ke jepang gitu banyak ininya anjir dia mah enggak, tadi kan ada kesini terus, kenapa ke rumah orang tuanya Pina gua juga kaget kan kagetnya kenapa dia bisa tau nomornya Pina nomor Pina gua, gua mikirnya anjir apa si Dikri yang ngasih goblok ya iya kan maksudnya mikirnya awalnya gua apa si Dikri ngasih nomor Pina ke dia gitu kan eh enggak nah pas gitu tuh kan ya ada nelfon dia tuh ini gua di rumah kamu katanya di rumah mamah kamu gitu kan kan dia gak tau kalo gua tinggalnya di ruangnya Pina kan apa rumahnya Pina kali ya ngasih enggak tar dulu dengerin dulu orang tuanya Pina gak ada gak tau kalo si Rijal datang kesini nah pas si Rijal kan nelfon ke Pina ini aku udah di depan rumah kamu katanya di rumah mamah kamu kamu dimana ngapain lagi tuh orang kan tau tau apa namanya tau nomor lagi kan nomor apa nomor Pina iya nomor WA Pina nah pas ini gua gua langsung samperin lah takutnya gua terjadi apa-apa ke mamahnya Pina kan nah pas ini tuh nagih ada nagih iya nagih duit lagi itu ya kayak kemarin aja lah kan dia ngomongnya gua bakal balik lagi nagih nagih duit ya emang gua kan emang kagak punya kalo sekarang makan gua harus ngumpulin dulu beberapa bulan kan iya kalo kalo nyampe segitu makan gak langsung jreng ada jreng ada gitu 30 juta nah abis itu udah lah dia juga biasa lah kayak kemarin iniin duit 50 juta biasa cuman Pina sama dia ya gua tadi juga sempet habisin dia anjir gua tonjok-tonjokin gua injek biasa lah soalnya udah keterawan banget kan niatnya gua kagak mau anjir kayak gitu sumpah kagak mau gua kagak mau nambah masalah anjir sama orang tapi dianya sendiri itu yang minta anjir udah secara langsung dia yang minta-minta dihajar iya lah maksudnya kan gua udah ngomong jangan sekarang jangan sekarang kan kata dia ngasih ininya seminggu ini baru juga 3 hari masih ada 4 hari tapi dia malah kayak gitu itu kalau misalkan dalam seminggu juga apa uang 50 juta dari mana 30 ya 30 juta ya dari mana nah dengerin dulu nah udah tuh kan ribut-ribut-ribut lah tapi dia kukuh tetep mau duit itu balikan nah kan emang gua gak punya Pina gak punya nah dia tuh ngancem-ngancem mau ngelaporin orang tuanya Pina atas penipuan katanya penipuan apa anjir orang dia yang mau ya maksud kagak masuk akal sih maksudnya perjanjian-perjanjian apa dulu penipuan-penipuan apa dulu kan itu atas kesadaran dia yang namanya jodoh yang namanya apa kan gak ada yang tau terusan dia gak ada kabar kan salah dia sekarang ya bego anjir tuh orang nah udah lah udah kayak gitu udah apa namanya udah ngomong-ngomong gitu nah kan emang gua pusing banget tuh sama omongan dia berisik banget anjir udah kayak cewek nah udah gua mutusin apa apa kan udah ada duit 20 juta mah 30 juta kan gak ada gak ada gak ada nah habis itu udah gua ngasih motor motor yang mana itu motor perjuangan gua yang ini gak kenapa lu kasih ha ya gimana lagi anjir kenapa lu kasih coba ya gimana lagi anjir gua bingung tapi jangan kasih jangan anjir sumpah asli lu kasih kasih buat jaminan lu kenapa ga wa gua anjir ha enggak gini nih lu ga wa gua coba kenapa lu ga wa gua kenapa lu kasih ya gimana lagi orang dia berisik banget anjir tapi jangan kasih motor lu juga anjir coba gua ga ini ini sama motor motornya dia anjir sih dia pasti nagih terus dia meskipun motor lu udah di ke dikasihin sama dia pasti nagih terus hutang lu pasti segitu terus gak mungkin bertepat nah iya iya kan udah udah kata gua ayy pikir gua gini dik gua kasih motor dua tuh udah lunas gitu pikir gua kan gak mungkin gak mungkin tapi apa coba motor gua mau ditawar 12 juta gila tuh orang apa kata gua juga kan gua niatnya kan apa ngasih motor itu tuh udah maksudnya buat ngelunasinnya itu pake motor gua maksudnya gak bisa kalo gitu cuman ditawar 12 juta apa anjir tapi kenapa lu ga wa gua tadi ga telepon gua langsung ya kan gua tapi gua kesini langsung tuh lu ngomongnya tuh gua ngomong sama lu gimana soalnya dia mah gini jak kalo misalkan lu udah ngasih nih ya lu udah ngasih misalkan motor nih sama uangnya tetep jak gak bakalan berhasil gak bakalan selesai masalahnya yang dia mau tuh bukan uangnya tapi pina yang dia mau tuh bukan motor bukan uang pina ha lu 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 gini aja jak lu mikirnya gini aja dia udah banyak uang terus ngapain dia cari cari uang sampai segitunya ha buat dia udah dipukulin dia balik lagi karena hanya karena uang kan gak mungkin ya apa coba yang dia ini pina aja yang dia mau bukan uang anjir lah terus motornya dimana sekarang lu dibawa dibawa sama dia anjir lu sekarang lu gini aja kita ambil balik langsung motornya ambil balik kita bawa lagi bawa lagi gimana orang dia pengennya duit ya gak bisa gitulah itu motor perjuangan lu anjir gak bisa dikasihin gitu aja ya gua juga sebenernya kagak mau ya tapi gimana lagi berisik anjir lu tau gak kalo misalkan dia motor lidi gimana 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 dirusakin dia gak butuh motor kayak gitu kali anjir ya bah dia apa ya istilahnya dia mah orangnya kalo misalkan udah punya uang ya barang gak ini jak terus gimana dong udah sekarang mah gini aja sekarang kita ke rumahnya ya ambil motornya motor lu ambil pokoknya harus keambil lagi gua sama gua aja yuk emang lu tau rumahnya gua tau rumahnya lah anjir buat temennya takutnya pindah lagi ya kemana sih jauh jauhnya pasti tetangga juga pasti pada tau lah dia pindah kemana gak mungkin gak mungkin gak kalo misalnya nanti kesana mah ngapain dia gak bakal ngasih motor lah kalo kita gak bawa duit lah ya ambil paksalah ya sampai kita kebawa tuh motor intinya gini aja dulu sekarang kita bawa dulu motornya soal uang nanti aja dia tuh gampang dikibulin ya sebenernya kalo lu gak tau mah gampang dikibulin gimana pokoknya gini aja sekarang kita ambil dulu motornya nanti soal uang mah udah belakangan pokoknya kita harus ambil dulu motornya apapun yang dia ngomongin dia maunya apa pokoknya motor harus keambil dulu gimana ha ya terserah lu sih ya gua juga sebenernya sebenernya juga gua gak gak inilah anjir motor perjuangan dikasih sama orang itu aja kan cuman ya gimana lagi gua emang lagi kagak pegang duit anjir masalahnya itu makanya lu ngomong sama gua nanti gua ada ininya jangan sampe kasih motor juga 10 juta di motor ditawar berapa tuh 12 juta anjing ini udah kayak lu dulu anjir parah anjir gua males anjir kalau ada mantan pinah kayak lu dulu anjir udah capek ya anjir masalah baru lagi gua udah gak mau punya masalah sama orang baru sekarang malah ih bangke emang drama banget anjing hidup gua drama banget anjir banyak masalah kayak gini gua mau kasih tau satu hal sama lu ya meskipun lu udah ngasih yang 30 juta itu ya misalkan lu udah ngasih nih 30 juta utang udah clear ya gak ada dia masih tetep bakalan ini ngincar lu aja ngincar si pinah yang dia mau tuh bukan uang kata gua juga ya udah yuk kalo misalnya lu tau mah kalo lu mau ngantar ayo kita lemah aja lah ya udah ya udah ya udah pake motor siapa motor lu lu bawa motor kan bawa gua di motor gua aja ya udah ya guys pokoknya pake motor gua apa motor lu ntar selain nantilah pokoknya kita mau ke rumah dulu si rizal nanti gua lanjut guys dua aja lagi lagi ya udah ajik motor gua deh motor sampah motor jelek juga ingin 30 juta lu ngapain ke sini lu yang awalnya perasaan buruk sama saya kagak jelas nih orang ini kalau orang dibantuin sama gue terus apalagi ibu kamu emang gak cukup? dulu aku bantuin kamu apa sekarang mau minta bantuin lagi? buat ngasih makan ibu kamu? anjing emang